Sebanyak 823 mantan anggota Gavatar dari Menpawah, Kalimantan Barat tiba di Dermaga Mako Kolim Lamil, Tanjung Teok, Jakarta Utara, Kamis 28 Januari. Mereka adalah gelombang kedua, menyusul 712 orang lainnya yang telah mendarat di tempat yang sama. Ratusan orang itu termasuk perempuan dan anak-anak turun dari kapal di Dermaga Jakarta Internasional Kontainer Terminal CICT-2. Tak sedikit yang dalam keadaan kepayahan karena sakit. Komandan Lantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir RM Tursono mengatakan penumpang kapal yang sakit akan diobati lebih dahulu. Ratusan orang itu selanjutnya ditampung di Wisma Haji Pondokde, Jakarta Timur. Siti Saranur Hayati melaporkan untuk POSKOTA TV. Siti Saranur Hayati melaporkan untuk POSKOTA TV. Siti Saranur Hayati melaporkan untuk POSKOTA TV.